Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian, Rabu, 9 Juni tahun 2021. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, Bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, Melainkan dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, Tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan huruf pada loh-loh itu mematikan. Meskipun demikian, Pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab, sekalipun pudar juga, Wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi, Kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, Betapa lebih mulianya lagi pelayanan roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, Sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khutbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, Melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Renungan kita di saat ini diberi judul, Kasih Kesimpulan Hukum Taurat. Saudara-saudari terkasih, Injil kita hari ini berbicara tentang Hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Musa di Gunung Sinai. Perjanjian tersebut atau hukum Taurat tersebut berisi tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan dan bangsa Israel dituntut untuk menaatinya. Hukum Taurat terdiri dari 10 hukum dan dari 10 hukum tersebut dijabarkan menjadi 613 hukum yang terdiri dari 365 perintah positif untuk dilakukan dan 248 perintah negatif yang dilarang untuk dilakukan. Bisa kita bayangkan, ada sekian ratus hukum yang harus dijalankan, ada sekian pasal yang harus dihafal, maka bisa menjalankannya, maka seperti terasa berat untuk menjalankannya. jangankan menjalankan, memikirkannya saja kita seringkali tidak mau dan tidak mampu. Namun, jika berpikiran demikian, sabda ini berhenti hanya sebagai tulisan yang dibacakan saat ibadah atau saat perayaan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus dalam Injil Matius berkata, bahwa hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama, pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini berarti, bahwa kesimpulan dari hukum Taurat sendiri adalah kasih. Artinya, jika seseorang mengasihi Allah dan sesama, ia telah menggenapi seluruh maksud hukum Taurat. Rangkuman dari hukum Taurat adalah hukum kasih. Jika aturan Taurat itu membatasi, maka aturan kasih itu membebaskan. Kasih tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal syarat-syarat yang seringkali menghambat aturan. Kasih itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan dalam wujud apa saja. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, menjadi kesimpulan dari hukum Taurat. Itulah hukum baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih itu, namun ia telah menunjukkan dan melaksanakan kasih itu dalam kehidupannya. Kasih yang benar, yang tanpa syarat, telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Oleh karena itu, melalui bacaan dan injil hari ini, kita diajak untuk menghidupi kehidupan kita dengan kasih Kristus yang telah dia tunjukkan kepada kita. Dengan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, karena pada kedua hukum tersebut, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, berarti kita telah melakukan seluruh hukum Taurat. Dan sesuai injil hari ini, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Semoga demikian. Amin.